Lai girlah dari paking jilid 30. Hehehe Tan Hong kaget bukan main. Kau di sini, anak muda? Kau mengintai kami? Menyerahlah, atau kau mampus tangan itu terjulur maju dan tahu-tahu mencengkeram pundak Tan Hong? Demikian cepat gerakan ini namun untunglah Tan Hong bergerak lebih cepat lagi. Melihat kakek itu pemuda ini sudah mundur selangkah, siap membalik dan memutar tubuh. Namun karena lawan adalah tokoh tua yang amat liai, kakek itu pun juga bergerak dan maju mengikuti makap pundak pemuda ini tetap dikejar dan sekali kena tentu remuk. Jari-jari itu berkerotok. Duk! Terpaksa Tan Hong menangkis dan ia terbanting. Pemuda ini bergulingan meloncat bangun namun kakek itu mengejar, ia menangkis dan terlempar lagi namun saat itu terdengarlah bentakan ibunya. Mien Niemar mencabut pedang dan tentu saja tak membiarkan putranya dikejar lawan. Tapi ketika nyonya itu membacok dan mental bertemu tubuh yang atas seperti karet, Siang Lun Mogal tertegun dan membelalakan mata maka Tan Hong melompat bangun melihat bayangan-bayangan lain berkelebatan keluar, gugup. Ibu, biarkan kakek ini ku hadapi. Mundurlah, bawa kuwi. Hwa menjauh dan mana gadis itu? He he, ibu dan anak kiranya sama-sama berkumpul. Bagus, mana suamimu pula, hujin. Mana dewa matuk keranjang? Suruh ia keluar dan ku tangkap sekalian. Tan Hong menerjang kakek ini. Ia telah bersiap dan menyambar sebatang tongkat pendek, tertawa dan bertui tubi menyerang kakek itu dengan gerakan aneh. Tongkat dipukulkan ke kepala sendiri namun mental menghantam kepala kakek itu, menggebuk pantat akan tetapi menyambar perut lawan. Lalu ketika bertubi-tubi gerakan aneh dipertunjukkan pemuda ini sementara tongkat selalu menyambar lawan, inilah silat tongkat merayu Dewi Makatawa dan senyum lebar pemuda itu membuat lawan tertegun dan heran serta kaget juga mendengkol. Pemuda itu seakan mengajak lawan untuk tertawa dan melawak. Haha, mari menari-nari sebentar. Aku dan kau pantas mengibing, Syang Lun Mogal. Goyangmu tentu yahut dan mengesankan sekali. Ayolah, menari, kita berdua menari. Kakek ini sadar. Setelah 7-8 kali ia mengelak serangan tongkat yang amat berbahaya, yang meliuk dan naik turun seakan mengajaknya berlenggak-lengguk maka segera ia maklum bahwa anak muda ini tidak mengajaknya mengibing, tari. Bagaimana mau mengibing kalau tiba-tiba ujung tongkat yang menari-nari itu tau-tau menusuk biji matanya dengan cepat, atau menusuk bawah perutnya dengan sodokan mematikan. Dan karena semua itu dilakukan dengan tawa dan sikap gembira, orang muda terbawa oleh gerak-gerik dan sikap pemuda ini maka maklumlah kakek itu bahwa daya sedot dari ilmu silat ini adalah tawa dan minik muka yang berseri-seri itu, senyum lebar yang akan membuat orang lengah sementara ujung tongkat tau-tau bisa menghajar kepala. Maka tertawa bergelak dan sadar akan kelihayan pemuda ini, itulah juru simpanan tanhang menghadapi lawan yang di atas dirinya segera kakek ini terkekeh-kekeh dan mimik atau tawa gembira pemuda itu disambutnya bentakan. Pengaruh tawa atau senyum pemuda itu lenyap tak berbekas. Heh, bocah ingusan tak tahu diri aku tua bangka yang tak suka mengibing, anak muda, justru menginginkan kau yang menari-nari dan mengibing. Berhentilah, dan sekarang ikuti gerakanku merobah tongkatmu. Luar biasa sekali, tanhang tau-tau berseru kaget. Tongkat yang diputar dan tawa yang gembira tiba-tiba lenyap digantikan bentakan kakek itu. Kakek ini mengeluarkan gerak aneh dengan tangannya dan tiba-tiba serangkum angin dingin menggulung gerakan tongkat di tangan tanhang. Pemuda itu merasa betapa tongkatnya tiba-tiba berputar arah, didorong atau dikuasai angin bergulung yang keluar dari gerakan si kakek. Lalu ketika ia terkejut tongkatnya tak mampu dikendalikan maka saat itulah tubuhnya berputar dan tau-tau mengikuti seruan atau tawa kakek ini. Nah, menari, goyang yang yaut. Bagus pukulkan tongkat ke kepalamu dan hajar punda atau lenganmu itu. Tanhang berteriak pucat. Senjatanya membalik dan tau-tau menghantam kepalanya sendiri, menari tanpa dapat dicegah dan menghajar bagian-bagian lain tubuhnya, bahu dan pangkal lengan. Dan ketika selanjutnya tongkat itu melejit dan mengempelang sana-sini, menghajar dirinya sendiri sementara ia berkutat mempertahankan diri maka pemuda ini jadi lucu karena berjingkrak dan berteriak-teriak oleh tongkat yang mematuk dan menggigit dirinya sendiri. Terkekehlah kakek itu. Inilah Hoatlek Kim Jong-ko yang dikerahkan di tangan kanannya. Angin dingin yang keluar dari tangannya itu membuyarkan pengaruh silat tongkat, bahkan menghantam dan menguasai gerakan lawan, mengacau-nya. Lalu ketika pemuda itu sibuk melindungi diri, berteriak dan dikempelang tongkatnya sendiri maka seng ibu yang membentuk namun dihadang tiga kakek yang berkelebar tak dapat membantu putranya karena Weiho Semeng, tiga alang Weiho, telah datang dan menyerangnya. Keparat, jana hamlicik curang. Kalian tiga tua bangka tak tahu malu mengeroyok aku, Weiho Semeng. Jangan kira aku takut dan menyerah di tangan kalian. Aku atau kalian yang roboh nyonya yang beringas menggerakan pedangnya itu membentak dan menerjang tiga kakek ini. Weiho Semeng muncul setelah melihat pemuda itu. Diam-diam mereka malu terhadap siang lunmogal dan marah karena kecolongan. Seharusnya merekalah yang lebih dulu tahu karena mereka yang berjaga di depan, bukan kakek ini yang berada di dalam gedung. Maka malu dan marah oleh hadirnya putra Dewa Matuk Keranjang ini, juga ingin menangkap dan merobohkan mereka. Maka tiga kakek itu pun maju berbareng agar pekerjaan cepat selesai. Sibuklah nyonya ini dan memaki-maki. Tan Hang khawatir tak melihat Kuihawa di situ, tak tahu bahwa ibunya menyerahkan gadis pelayan itu kepada Beng Li. Tapi melihat ibunya didesak Weiho Semeng, tertekan dan terpelanting oleh tamparan kuku elang mereka. Maka Tan Hang tak ingat lagi gadis pelayan itu dan ingin membantu ibunya, celakanya terperangkap Hoatlek Kim. Ciongko dan terpotlah pemuda ini melindungi diri. Betapapun kakek itu adalah seorang tokoh sakti yang berkepandayan tinggi, bahkan terbukti ayahnya sendiri terluka oleh kakek gundul ini. Tapi ketika ibu dan anak terdesak oleh serangan musuh, pedang di tangan sengnyonya juga mulai gemetar dan nyaris terlepas. Maka di saat itulah bayangan Kiyokeng melompat masuk, disusul suami istri gagah perkasa dan Dewa Matukeranjang. Hehehe, tua sama tua kakek itu menyelinap dan menepuk punggung sianglun Mughal. Lepaskan puteraku kita main-main sebentar, Mughal, atau kau harus malu kami hajar berdua. Mughal terkejut. Saat itu ia bersiap-siap merobohkan lawannya yang berputaran dan mulai pusing. Tanhang mandi keringat mempertahankan tongkat yang ingin mengebuk tubuhnya sendiri. Kepalanya bahkan benjut sebesar telur. Maka ketika ayahnya tiba-tiba muncul dan menepuk punggung lawan, tepukan bukan sembarang tepukan karena mengandung pukulan singkang. Maka ho atlek Kim Jong-ko yang dikerahkan kakek itu mendadak buyar dan pemuda ini mampu menguasai dirinya lagi. Tongkat dipegang dan tidak mematuk atau menghantam dirinya lagi dan sudah mampu dikendalikan sendiri. Bagus, kakek itu berkelit dan mengelak tepukan ini. Kau akhirnya datang, Dewa Matukeranjang, memang kutunggu. Marilah kita main-main tapi kalian ayah dan anak tak usah mundur. Dewa Matukeranjang terkekeh. Tepukannya luput dan sebaliknya lawan pun membalik dan membalasnya, pukulan sinar biru menyambar. Namun ketika kakek ini juga mengelak dan pukulan menghantam di belakang maka siang lunmogal membentak dan menyerang lagi. Kali ini berkelebat dan memaksa kakek itu menangkis. Plak! Dewa Matukeranjang terhuyung. Kakek ini menyeringai pucat dan lawan tertawa bergelak. Sebenarnya siang lunmogal ingin mengetahui apakah luka lawannya sudah sembuh, diam-diam ia heran bagaimana Dewa Matukeranjang datang lagi di situ, padahal sebelumnya pukulannya telah menghajar kakek ini. Maka ketika lawan terhuyung pucat dan terbatuk dua kali, pukulannya menggetarkan dada lawannya itu kakek ini tertawa bergelak dan menyambar lagi. Kali ini kedua lengannya maju berbareng, langsung dengan Hoatlek Kim Jong-ko. Dewa Matukeranjang, kau nasih terluka. Sombong benar kau kesini, haha. Dewa Matukeranjang menyeringai pedih. Ia terkekeh menahan sakitnya dan bersikap tak apa-apa, padahal dari pertemuan pertama tadi ia terguncang dan hampir saja melontakkan darah segar. Maka ketika lawan menyambar lagi dan kali ini menggerakkan dua tangannya berbareng, tentu saja tak berani menangkis. Maka kakek itu mengelak dan pukulan ini menghantam roboh sebatang pohon di belakang. Beres. Kakek gundul terbahak-bahak. Segera ia menyerang lagi dan berkelebat mengerahkan Hoatlek Kim Jong-ko-nya, dikelit dan Dewa Matukeranjang selalu menghindar. Tapi karena ia segera berkelebatan dan kakek itu dipaksa menangkis, kembali tergetar dan terhoyung maka kakek ini terbahak-bahak mengurung lawannya. Akan tetapi Tan Hong tentu saja tak membiarkan ayahnya celaka. Begitu bebas dan terlepas ia sudah membentak kakek itu, mengeroyok dan hendak membantu ayahnya namun Dewa Matukeranjang berkelebat datang. Pemuda ini pun sudah melihat musuh-musuhnya di situ. Maka ketika ia meloncat dan menghadapi Tan Hong, segera mereka bertanding maka dua pemuda ini berkelebatan dan masing-masing memaki dan membentak. Tan Hong tak dapat membantu ayahnya dan cemaslah pemuda itu. Di samping memperhatikan ayahnya dia pun harus memperhatikan ibunya. Tapi ketika di sana kakek yang mengamuk menerjang weiho semeng, juga suami istri gagah itu menghadapi orang-orang dari dalam gedung. Maka ramailah pertandingan di tempat ini di mana Tan Hong diam-diam heran dan menduga siapa gerangan suami istri gagah perkasa itu. Seng suami tinggi besar berkulit hitam, jelas bukan orang Hong. Mereka Bibi Nagi dan Paman Bopal. Jangan khawatir karena mereka adalah murid-murid Sin Kun Butek Lociampu Kiokeng memberitahu dan terkejutlah pemuda ini. Nama mereka belum didengarnya namun Sin Kun Butek bukanlah tokoh biasa. Ayahnya pernah bicara tentang tokoh ini menyatakan kekagumannya, ia terkejut dan girang. Dan ketika benar saja suami istri itu membuat lawan jungkir balik tak keruan, pedang dan segala senjata terpental bertemu mereka maka bangkitlah semangat Tan Hong menghadapi lawan-lawannya, terutama Witok. Akan tetapi bukan hal mudah bagi Tan Hong merobohkan lawan. Witok adalah murid Siang Lun Mogal kakek sakti dari Mongol, pukulannya Ang Mokeng, kata merah, amatlah berbahaya dan suara kokok dari perut pemuda itu diiringi pukulan dasyat dari telapak tangan. Setiap kali pemuda itu membungkuk. Menghantamkan kedua lengannya menyambut Tan Hong maka Pek In Kang, pukulan awan putih, pemuda ini terpental dan masing-masing samat terdorong dan mundur terhuyung, hal yang menunjukkan betapa tenaga sakti lawan amatlah kuat dan setanding. Dan ketika mereka kembali bergebrak dan maju berkelebatan, sambar menyambar maka untuk beberapa saat dua pemuda ini dalam keadaan berimbang, sama kuat. Akan tetapi ada yang mulai menggoyahkan pikiran Witok. Suara gemuruh di empat pintu gerbang di susul pekik dan sorak-sorai musuh membuat pemuda ini bergebar. Dari sorak dan riuhnya pertempuran segera ia tahu bahwa lawan semakin dekat. Hal ini terbukti dari masuknya ke Anciangkun bawahan Chowoyang Goanswe, General Chowoyang, yang berseru bahwa pasukannya terdersak, Chowoyung Goanswe terbunuh dan tewas di pintu gerbang timur. Dan ketika perwira itu bersama pasukannya tergopoh-gopoh, pucat dan gemetaran maka pemuda ini menjadi tak tenang dan marah. Saat itu berkelebat nenek meme dan kawan-kawan. Hi, kalian. Tangkap dan robohkan pengacau-pengacau ini, Lociampuwe. Apa yang kalian lakukan dan kenapa mondar-mandir saja? Kami dipanggil Leongong ia melindungi dirinya. Tapi sekarang ia lolos entah kemana, Witok. Kami datang memang untuk membantu. Tangkap dan robohkan Kiokeng itu. Bagaimana ia sampai terlepas? Kami hendak menghajar Dewa Matukeranjang, dialah musuh yang paling kami benci. Hi, tidak. Dewa Matukeranjang sudah dihadapi guruku. Lociampuwe, kalian tangkap dan robohkan Kiokeng. Itu tugas kalian. Namun sebelas nenek-nenek itu mendengus. Mereka tak menghiraukan pemuda ini sama sekali dan Witok tentu saja mendelik. Bagainya Kiokeng lebih penting. Dan ketika mereka menerjang dan mengeroyok kakek itu, Xianglun Mogal terkejut maka Dewa Matukeranjang tak kalah terkejutnya oleh serangan bekas istri-istrinya ini. Kau harus mampus, dosamu sudah bertumpuk-tumpuk. Kakek ini berkelit. Dari delapan penjuru menyambarlah nenek-nenek lihai itu. Mereka menumpahkan kemarahan dan sakit hatinya di sini. Dan ketika kakek itu mengelak dan menangkis dengan seruan keras, tak mungkin lolos dari serabuan itu maka Bibiyok terlempar sementara encinya Bihawa terpelanting oleh tangkisan Dewa Matukeranjang. Plak duk-duk. Ternyata kakek ini masih terlumpau kuat bagi istri-istrinya. Meskipun luka dalam belum sembuh benar dan Dewa Matukeranjang kewalahan menghadapi Siang Lun Mughal namun diserang dan dihantam sebelas. Istrinya kakek itu masih menunjukkan kelihayanya. Hal ini bukan lain karena Dewa Matukeranjang sudah mengenal betul kelemahan istrinya masing-masing, menangkis dan membalas mereka dan Sinkang kakek itu pun jauh lebih kuat dibanding Nenek Meme maupun kawan-kawannya. Maka ketika Nenek itu terpelanting sementara Dewa Matukeranjang terhuyung menghadapi sekian banyak serangan maka si kakek gundul melotot pada Nenek-Nenek itu. Siang Lun Mughal terhalang gerakannya. Hi, Minggir, serahkan Dewa Matukeranjang kepadaku. Kalian menghadapi yang lain. Tidak Bibiyok melenting meloncat bangun. Ia harus mampus, Siang Lun Mughal, kami semua ingin membunuhnya aku tak akan melepasnya dan biar ia tahu aku mampus Nenek itu menerjang lagi dan si kakek gundul memerah mukanya. Mei Mei dan lain-lain menerjang pula dan kembali gerakannya tertutup teman sendiri. Dan ketika kakek itu menjadi marah dan mementak Bibiyok maka kakek itu mencengkeram Nenek ini melemparnya ke kiri. Bibiyok, kau paling bandel. Ingat betapa kalian mencari-cari aku di utara. Mundurlah dan kalian di luar saja. Nenek itu menjerit. Cengkeraman Mughal membuat pundaknya seakan ditempeli besi panas membuat Nenek ini kesakitan. Ia dilempar dan berjungkir balik ke belakang. Dan ketika kakek itu menyerang dan mendesak Dewa Matukeranjang maka kakek ini terkekeh mencabut tongkatnya. Bagus, semakin dikeroyok semakin kelihatan gagahmu. Haha, maju dan berlindunglah di balik punggung wanita, Siang Lun Mughal. Ajak mereka membunuhku dan kau tampak perkasa. Aku tak perlu mengeroyok kakek itu marah. Dengan tanganku sendiri aku dapat membunuhmu, Dewa Matukeranjang. Biarlah mereka kusuruh mundur dan lihat dengan tanganku sendiri kau roboh. Benar saja, kakek yang marah ini akhirnya melempar-lempar Mei Mei dan lain-lain. Siang Lun Mughal membentak dan mencengkeram mereka untuk dibuang ke kiri kanan. Mei Mei dan lain-lain menjerit. Dan ketika mereka maju lagi namun dilempar kakek ini, begitu berkali-kali akhirnya sebelas Nenek ini menumpahkan. Kemarahan kepada kakek gundul itu, kalap. Keparat, ada hak apa kau menghalangi kami? Kalau kau ingin bersombong dan menjadi jagoan kami juga dapat, Siang Lun Mughal. Biarlah kau mampus atau kami roboh. Sebelas Nenek itu tiba-tiba menyerang kakek ini. Mei Mei meledakan rambutnya sementara Bi Hwa dan Bi Giok melepas Kiam Chiang, tangan pedang. Nenek Lin Lin melancarkan BHI Kong Chiang sementara Yan Bwe Kiok Lui Pian Sian Li menjeletarkan cambuk. Dan ketika Nenek-Nenek yang lain juga menerjang penuh marah, kagetlah kakek gundul itu maka ia terpecah dan perhatiannya terhadap Dewa Metu Keranjang menjadi buyar. Keparat plak-plak-plak. Dewa Metu Keranjang tertawa bergelak. Sebelas istrinya yang menyerang dan berganti sasaran membuat kakek ini girang bukan main. Meskipun bukan merupakan bantuan langsung akan tetapi perbuatan itu membuatnya lega, ia dapat terlepas dari himpitan lawan yang amat berat. Dan ketika kakek ini terkekeh dan meloncat maju maka ia menghantam si gundul itu setelah sebelumnya mencipok pipi Bi Giok. Terima kasih, kau membuatku lega, Bi Giok. Daripada kita bermusuhan lebih baik bersatu. Ayo sikat dan bunuh Jahanam ini ngok. Bi Giok terkejut. Ia tak menyangka dicium secepat itu, tangannya pun diremas dan jari jemari Dewa Metu Keranjang membuatnya menggigil. Remasan itu penuh kasih sayang dan langsung menusuk ke kalbunya yang paling dalam. Ia menjerit lirih, terbelalak. Tapi ketika Dewa Metu Keranjang menyambar tangannya lagi dan bergandeng menyerang lawan, si gundul mengelak dan bertelit dari sambaran tongkat, maka Dewa Metu Keranjang berbisik penuh mesra. Ingatlah kasih sayang kita enam belas tahun yang lalu. Waktu itu kita masih bercumbu dan memadu kasih, Bi Giok. Aku masih mencintaimu dan kita bunuh Jahanam Mongol ini. Nenek itu gemetar. Tiba-tiba ia tak melepaskan tangannya dari genggaman Dewa Metu Keranjang. Genggaman itu terasa begitu lembut dan mesra. Nikmatnya. Dan ketika ia terisak dan menangis kecil maka Dewa Metu Keranjang mengecup air matanya itu membuat nenek ini terseduh-seduh. Kasih sayang dan cinta kakek itu menonjol kembali, membuat ia tak kuat. Aku, aku. Tanda petik. Sudahlah, jelek-jelek kau istriku, Bi Giok. Kalau ingin membunuh kuku serahkan jiwaku nanti. Percayalah, aku tak akan ingkar. Tidak, aku, aku. Namun Dewa Metu Keranjang menciumnya lagi. Ciuman kakek itu lembut dan sungguh-sungguh. Di depan banyak orang kakek itu tak peduli, dasar Dewa Metu Keranjang. Dan ketika nenek ini bangkit semangatnya dan menyerang sungguh-sungguh, yang lain terbelalak dan tertegun di tempat maka Dewa Metu Keranjang cepat menyambar lengan mereka satu per satu berseru kuat, suaranya menggetarkan sukma. Aku mencintai kalian semua. Kalau malam ini aku harus mampus di tangan siang lunmogal biarlah ku teriakan suara hatiku ini. Nah, aku mencintai kalian semua, meime. Kalian istri-istriku semua. Kalian boleh menghukum aku nanti setelah Jahanam ini roboh, atau... Aku roboh di tangannya kalau kalian tak melindungi aku. Lalu ketika semua nenek itu bersinar dan bersemudadu, Dewa Metu Keranjang berkelebatan menangkis pukulan siang lunmogal. Maka meime yang kebetulan terhuyung oleh hoatlek Kim Jongko ditarik tubuhnya dan diselamatkan dari pukulan berbahaya itu. Des! Dewa Metu Keranjang tergetar dan terdorong mundur. Kakek ini membuang sisa pukulan lawan dan berkelebat lagi, menangkis pukulan kakek itu yang ditujukan kepada istri-istrinya yang lain. Lalu ketika semua istrinya menjerit dan memanggilnya perlahan, bergabung dan memeluk kakek itu tiba-tiba mereka menerjang dan menghadapi siang lunmogal berbareng. Haha, bagus kakek itu tertawa bergelak. Kalau begini aku hidup lagi, meime. Mari kita robohkan musuh kita ini tapi harap kalian hati-hati. Ayo, bunuh dan hajar si gundul ini. Terkejutlah siang lunmogal. Perubahan yang tidak disangka tiba-tiba membulat mukanya berubah. Sebelas nenek itu dan Dewa Metu Keranjang bersatu padu. Dan ketika ia berkelit dan menangkis berseru keras, mendelik maka Dewa Metu Keranjang menyambut pukulannya, membiarkan sebelas istrinya menghantam dan menghajar dari kiri kanan, juga muka belakang. Des des des. Marahlah kakek gundul ini. Betapapun kuat loat lekim chiongkonya namun kalau dikeroyok seperti itu maka tetap saja ia kewalahan. Dewa Metu Keranjang terdorong oleh pukulannya namun hajaran sebelas nenek-nenek itu membuatnya sakit-sakit. Sinkangnya melindungi namun. Sengatan cambuk atau rambut meime membuatnya gusar. Ia dihajar begitu enak seperti harimau terjebak ditusuki dari luar. Dewa Metu Keranjang tertawa bergelak. Dan ketika kembali sebelas nenek-nenek itu menyerang dan membuatnya kebuakan maka Dewa Metu Keranjang menyambut pukulannya, mencegat semua gerakannya. Kau dan aku sama-sama lelaki, biarkan jari jemari istri-istriku memijat tubuhmu. Kapan lagi mendapat pelayanan seperti ini, Seng Lun, jangan sia-siakan dan nikmati saja, haha. Kakek gundul melotot. Dewa Metu Keranjang menangkis semua pukulannya dan membiarkan sebelas istrinya menghajar tubuhnya dari muka belakang. Cambuk dan rambut serta kuku tajam menusuk-nusuk, ia menggeliat. Dan ketika kakek itu marah sekali sementara Dewa Metu Keranjang tergelak-gelak maka Witok yang melihat itu menjadi terkejut sekali. Pertandingannya dengan Tan Hang masih berjalan seru, semula berimbang. Tapi ketika Ko Anciang Kun datang melapor dan perasaannya goyah maka ia menjadi semakin goyah lagi melihat betapa sebelas nenek itu berbalik dan menyerang gurunya. Witok marah sekali dan melotot. Ia memandang ke tempat lain namun keadaannya tidak bertambah baik. Kyo Eng, yang membantu Tan Hu Jin menghadapi Mei Ho Sem Eng ternyata mampu menahan tiga kakek itu bersama sepasang suami istri gagah itu. Mereka ini bergerak ke sana kemari dengan amat cepat sementara dari tangan wanita berhidung mancung itu keluar kilatan cahaya putih menyambar-nyambar. Itulah Siang Kong. Siang atau pukulan sinar bewa yang cahayanya semakin terang saja. Semakin kuat wanita itu menambah pukulannya maka semakin terang cahaya yang keluar dari tangannya itu. Witok mengenal baik siapa wanita ini, cucu sekaligus murid Sin Kun Butek yang ditakuti gurunya. Dan ketika ia mulai khawatir karena kehadiran wanita ini tentu dibayangi kakeknya maka tiba-tiba di pintu istana terdengar pekek gempita menjebol pintu gerbang. Bunuh pengkhianat, bebaskan putra mahkota bunuh liongong ya dan Witok. Pucatlah pemuda ini. Bersamaan itu masuklah pasukan berkuda dipimpin seorang tinggi besar bersimbah golok, bugoan suwe. Dan ketika jenderal itu membabat dan membantai musuhnya maka di belakang jenderal ini bergerak-gerak seseorang berbaju putih yang menangkis dan meruntuhkan semua senjata panah atau tombak. Ayah, lengking atau jerit Bengli membuat jantung di dada Witok tergetar. Pria berbaju putih itu, yang bergerak dan membayang-bayangi bugoan suwe kiranya adalah Fang Fang yang amat lihai itu. Pria ini tersenyum kepada Bengli dan Witok melihat seraut wajah gagah dan tampan. Pria itu berusia sekitar empat puluhan tahun namun daya tariknya masih amat besar. Harismanya begitu kuat dan menonjol. Rambutnya sudah ada yang memutih namun Witok yakin wanita cantik pun akan tergetar melihat wajah ini. Wajah yang simpatik serta lembut dan ganteng. Dan ketika pria itu berkelebat meninggalkan bugoan suwe, mengebutkan ujung bajunya ke arah Waiho Semeng maka tiga kakek perkasa itu terlempar dan terbanting. Bengli, kau di sini kiranya. Mana ibumu engeng? Aku tak tahu. Aku bersama Tan Hong, ayah, juga bibi Mien Niu. Mereka mengeroyoku dan hampir kami roboh. Hush, kau harus menyebutnya nenek. Dia suboku, Bengli, istri kakekmu Dewa Metu Keranjang. Mundurlah dan berlindunglah di belakang pasukan beres. Pengeroyok Bengli mencelat ke kiri kanan dan gadis itu sendiri disambar ayahnya. Fangfang melepaskan bugoan suwe setelah tiba di istana. Pertempuran di luar memporak-porandakan pemberontak, mereka terdesak dan terpukul mundur. Dan karena bugoan suwe seorang ahli perang yang pandai mengatur pasukan, dari utara dan selatan muncul gosiao guan suwe, jenderal muda gau, dan luciang kun maka dari barat kota jin menggempur menghimpit pasukan pemberontak. Adanya Fangfang dan orang-orang pandai di pihak pasukan ini membuat gentar pasukan pemberontak. Cowoyang guan suwe yang menyambut di timur akhirnya bertemu buguan suwe, dibabat dan roboh mandi darah oleh golok lebar di tangan jenderal tua itu. Dan karena Fangfang selalu melindungi jenderal ini, itulah pucuk pimpinan yang harus dijaga keselamatannya maka pasukan pemberontak menjadi keder dan membalik melarikan diri, dikejar dan kota raja penuh teriakan dan jerit kematian. Siapapun yang tak meletakkan senjata di babat, pasukan buguan suwe bagai singa kelaparan haus darah. Dan karena tokoh-tokoh Kang O masih berkumpul di dalam, berjaga dan mengepung gedung Sam Tai Jin yang diduga masih menyimpan putra mahkota maka serbuan cepat pasukan kerajaan betul-betul di luar dugaan Leongong ya maupun yang lain. Hal ini karena terjadinya kebakaran yang dilakukan Beng Li dan dua temannya yang lain. Mereka membuat kekacauan yang menjadikan musuh kelabakan, sibuk dengan api sementara itu di empat pintu gerbang buguan suwe dan kawan-kawan mendobrak. Dan karena di belakang jenderal itu berjaga bayangan Fangfang yang meruntuhkan semua senjata jarak jauh, Membuat jenderal itu bebas bergerak kemana-mana maka di tempat lain di pintu gerbang utara seorang kakek yang bergerak amat cepat melindungi dan menjaga gosiao guan suwe yang tentu saja menjadi girang karena itulah sin kun butek yang amat sakti. Para pemberontak memang kedoran. Hadirnya orang-orang seperti kakek ini dan Fangfang cepat membuatnya li kuncup, apalagi ketika cowo yang guan suwe terbunuh. Jenderal Chow yang adalah pemimpin pasukan di timur, tiga yang lain adalah bawahannya dan mereka ini terbirik-birit, dua tertangkap. Dan ketika koan Chiang Kun berhasil meloloskan diri dan melapor ke dalam, celakanya Witok dan kawan-kawan bertanding melawan musuh-musuh kuat. Maka lumpuhnya pimpinan di empat pintu gerbang ini membuat pasukan pemberontak cerai berai dan bu Goan suwe akhirnya memasuki istana menjebol pintu gerbang yang dipalang pemberontak. Menyerahlah, dan kalian dia ampuni. Atau mampus menerima hukuman. Seruan berulang-ulang jenderal itu amat berpengaruh dan kuat menindih semua hiruk-pikuk dan cepat sekali mereka yang kehilangan nyali membuang senjata. Mereka yang nekat dan melarikan diri ditangkap, yang melawan dibunuh. Dan karena jenderal itu bersikap tangan besi dan pemberontak runtuh nyalinya maka tak ayah lagi mereka membuang senjata dan cepat-cepat berlutut. Pintu gerbang istana akhirnya roboh. Witok pucat. Ia melihat tempat itu sudah terkepung dan datangnya bu Goan suwe bersama pasukannya ini benar-benar membuat gentar. Jenderal itu gagah sekali di atas kudanya, bagai singa tua yang garang. Dan ketika ia gugup menerima serangan tanhang maka Witok terpelanting dan berteriak pada suhunya. Suhu, tolong! Siang Lun Mughal terkejut. Kakek ini berubah dan bermuka gelap. Ia juga tak menyangka cepatnya perubahan itu, istana tau-tau direbut. Dan karena agaknya musuh telah mengepung tempat itu dan hanya mereka yang masih bertempur mendadak kakek ini meledakan tangannya berseru mengguntur. Mundur semua, lihat api di atas kepala. Ajaib, semua orang terpekik. Api sebesar bukit tau-tau menyambar dari langit menimpa kepala mereka. Semua menjerit dan melempar tubuh. Dan ketika terdengar suara mendesis dan hawa panas maka rata-rata orang memejamkan matuk karena ngeri. Wus-wus. Suara itu mirip api meniup kencang. Pasukan merebahkan tubuh sementara kuda mereka meringkik panjang. Ada bayangan-bayangan berkelebat. Tapi ketika terdengar bentakan dan Dewa Metukeranjang melesat ke depan maka kakek ini menepuk kedua tangannya tak kalah nyaring, berseru. Hih, tak ada api di atas kepala, mogal. Yang ada hanya obor yang sudah padam. Lihat, api itu hilang. Terdengar suara benda dikebut. Api hilang dan sebagai gantinya sebuah obor terbanting, apinya padam. Dan ketika kakek itu tertawa dan mengejar lawannya makasih. Gundul dan muridnya yang meluncur di atas kepala banyak orang dihantam dari belakang. Kiranya kakek itu melarikan diri sambil membawa terbang muridnya. Haha, tunggu dulu. Pertandingan kita belum seselai. Orang tertawa. Dewa Metukeranjang bersikap kocak dengan menggelincirkan kata-kata, bukan selesai tapi seselai. Lalu ketika kakek Gundul membalik dan terpaksa menangkis makatan Hong berkelebat menyusul ayahnya, atau lebih tepat mengejar Witok yang dibawa lari gurunya. Des-des. Dewa Metukeranjang terhuyung. Si kakek Gundul terpaksa melepas muridnya dan saat itulah Tan Hong menyambar, Witok menangkis pukulannya. Dan ketika pemuda itu terdorong sementara Tan Hong membentak maka pemuda ini mengejar lawannya dengan serangan susulan. Kau pun belum selesai dengan aku. Mari lanjutkan pertandingan kita, Witok. Jangan minta bantuan orang tua. Merahlah muka pemuda itu. Ia berkelit, dan menangkis sementara gurunya diserang Dewa Metukeranjang. Empat orang ini kembali bertanding. Namun karena di situ menunggu lawan-lawan lain yang bakal maju, Bu Goan Suwe membentak dan berserup pada pasukannya lagi. Maka khawatirlah pemuda ini tak dapat memusatkan perhatian. Wei Ho Sem Eng mendapat bentakan Kyok Eng dan satu di antaranya yang pendek botak diterjang. Kau pun belum tuntas denganku. Hi, terima pukulanku, botak. Jangan lari dan rasakan ini, Deskyok Eng membuat si botak terjengkang dan bergulingan. Kala itu, Wei Ho Sem Eng juga pucat melihat keadaan. Kebutan Fang Fang yang membuat mereka terlempar dan terguling-guling menjadikan mereka pucat. Baru kali itulah mereka bertemu Fang Fang, kiranya inilah murid Dewa Matukeranjang yang konon sudah melebih kepandayan gurunya. Dan ketika mereka membuktikan sementara pemberontak banyak yang menjatuhkan diri berlutut, menyerah, maka dianggiam tiga alang ini memutar liar untuk melarikan diri. Apalagi ketika Siang Lun Mogal menyambar muridnya tapi dicegat Dewa Matukeranjang. Namun maksud itu digagalkan Kiyok Eng. Setelah pengaruh sihir lenyap dan semua sadar maka musuh-musuh pun bergerak kembali. Hanya Fang Fang yang tenang dan tetap di belakang, mengawasi atau menonton pertandingan itu, tak jauh dari putrinya. Dan ketika Kiyok Eng menerjang dan menyerang Wei Ho Sem Eng maka Mien Nyo berkelebat dan menyerang yang lain. Semua bergerak dan pasukan pun maju lagi. Gelisahlah Witok. Setelah ia dan gurunya gagal melarikan diri maka tak ada jalan lain untuk bertempur habis-habisan. Akan tetapi matanya tetap melirik kanan-kiri, mencari kesempatan dan lowongan siapa tahu dapat menyelinap. Dan ketika dilihatnya Beng Li tak jauh dari situ mendadak timbul pikiran liciknya untuk menangkap gadis itu. Maka bergeraklah pemuda ini maju mundur. Ang Mo Kangnya terus dilancarkan dan bunyi kokok dari dalam perutnya tak ada hentinya. Ia bergerak sampai betul-betul mendekati gadis baju merah itu. Dan ketika ia melempar tubuh menghindar pukulan Tan Hang maka sambil bergulingan ini tiba-tiba ia menangkap kaki Beng Li, menyentaknya. Iihli. Jerit itu terdengar semua orang. Witok tertawa bergelak menotok belakang lutut, Beng Li roboh dan disambar. Dan ketika ia meloncat bangun tertawa gembira maka Tan Hang pun tertegun mendengar seruannya. Berhenti, atau gadis ini kubunuh. Pucatlah pemuda itu. Tan Hang tak mengira kelicikan lawannya dan Witok pun mengangkat gadis itu dengan pukulan siap di kepala. Tan Hang mundur dan terbelalak marah. Dan ketika yang lain juga terkejut bersinar marah maka Witok berseru agar ia dibebaskan. Aku minta ditukar dengan nyawa gadis ini, biarkan aku pergi. Atau ia mampus dan kalian menyesal. Curang Tan Hang berseru keras. Bukan begitu sikap seorang ksatia, Witok, mana kegagahanmu sebagai laki-laki. Haha, aku tak peduli itu. Bukan waktunya bicara tentang kegagahan, Tan Hang, yang penting mencari untung. Kau terima atau tidak? Tan Hang memandang gemetar. Tiba-tiba ia teringat Su Hengnya dan menengok ke kiri. Su Hengnya itulah yang lebih berkepentingan dibanding dirinya. Beng Li adalah putri Su Hengnya Fang Fang. Tapi ketika ia heran melihat Su Hengnya tersenyum, tenang-tenang saja maka Fang Fang berkata bahwa semuanya dikembalikan kepada Witok. Yang curang tak akan mengalahkan kebenaran. Kalau ia menuntut itu biarlah ia menerima hasil perbuatannya. Dor sebuah letusan tiba-tiba terdengar, tepat mengenai tangan Witok dan berteriaklah pemuda itu melepaskan Beng Li. Dari arah lain berkelebat seorang pemuda gagah berambut pirang. Sebuah pistol masih mengepulkan asap mesiunya. Dan ketika pemuda ini menyambar dan menyelamatkan Beng Li maka Witok bergulingan meloncat bangun dengan tangan berdarah. Kau keparat. Pemuda itu tak menghiraukan, ia membebaskan totokan Beng Li dan gadis itu berseri-seri, meloncat bangun. Lalu ketika gadis itu menubruk dan memeluk pemuda ini maka Franky, si rambut pirang mengecup keningnya. Kau selamat, syukurlah. Tapi berhati-hatilah karena tempat ini penuh hular berbahaya. Franky Beng Li jengah, melepaskan diri dan menegur pemuda itu karena dengan bebas dan tenangnya pemuda itu mencium dirinya di tempat umum. Semua mati memandang. Namun ketika pemuda itu menarik napas panjang dan menarik lengannya maka ia tak malu-malu berkata. Maaf, di negeriku hal begini biasa, Beng Li, asal masih dalam batasan tertentu. Aku mencintaimu dan hakku menyatakan syukur dan kasih sayang. Aku lega bahwa kau selamat. Jahanam itu licik dan curang. Beng Li tersipu-sipu. Memang di negeri pemuda ini cium-mencium adalah biasa, apalagi kalau hanya antar pipi, atau kening. Tapi karena bangsa Han bukan bangsa sebebas itu dan terikat adat yang masih kuat, untunglah teriakan atau seruan Dewa Matukeranjang membuat orang menengok. Maka di sana kakek itu terlempar dan terbanting muntah darah. Ayah Tan Hong terkejut dan berkelebat menolong ayahnya. Terbawa oleh perbuatan Witok yang menangkap Beng Li membuat semua melupakan Dewa Matukeranjang. Kakek itu bertanding lagi dibantu sebelas istrinya, serang menyerang dan ganti-berganti pukulan. Akan tetapi karena sebelumnya kakek ini sudah terluka, sebenarnya tak boleh ia bertanding berat. Maka meskipun sebelas istrinya membantu namun bantuan itu tak berarti banyak. Dan kakek ini berkali-kali memaksa diri menangkis Hoatlek Kim Jong-ko yang amat kuat itu, melindungi istrinya dan berkali-kali Mei Mei dan yang lain berterima kasih. Mereka melihat betapa bekas suami ini tak segan-segan menolong mereka, berkorban dan tiga kali terhantam dadanya. Namun karena Dewa Matukeranjang adalah kakek yang tahan pukul, kekuatan tubuhnya memang luar biasa. Maka siang lunmogal diam-diam kagum akan tetapi juga khawatir, gemas karena lawan yang sudah terluka ini belum juga roboh. Hal ini membuat kakek itu gusar dan penasaran. Maka ketika satu saat rambut Nenek Mei Mei meledak di depan mukanya, hampir saja menyabet biji mata maka kakek itu menggereng dan tiba-tiba semua serangan lain diterima tubuhnya yang penuh terisi sintang, diri sendiri bergerak dan kedua lengannya tiba-tiba didorongkan ke arah Dewa Matukeranjang. Dan karena ia sudah nekat menyerang dan diserang, tangan kanan menghantam dengan Hoatlek Kim Jong-ko sementara tangan kiri mendorong dengan pukulan kata merah maka Dewa Matukeranjang terkejut tapi tak mungkin mengelak lagi. Terimalah. Kakek itu pucat. Angmokeng atau pukulan kata merah tak kalah berbahaya dibanding Hoatlek Kim Jong-ko, bedanya hanyalah pukulan itu tak berbau sihir, lain dengan Hoatlek Kim Jong-ko yang dapat dibantu dengan bentakan atau pandang mata, dorongan tenaga batinnya membantu dorongan sinkang atau tenaga sakti. Maka ketika ia terkejut menerima pukulan langsung, mengelak berarti membahayakan istrinya yang lain maka apa boleh buat kakek ini menangkis dan benturan diri antara dua orang ini membuat Dewa Matukeranjang berteriak dan terbanting, kalah kuat karena dua pukulan berbeda menghimpitnya dengan tenaga yang berbeda pula. Des! Kakek itu terguling-guling dan puterannya terkejut. Tangan kiris yang lunmogal kemerah-merahan sementara tangan kanannya berkilat biru. Itulah hawa pukulan Angmokeng dan Hoatlek Kim Jong-ko. Dan ketika Dewa Matukeranjang terbanting dan melontakan darah maka B.H.I.C.U., nenek berpayudara besar melengking dan mencelat menghantam kakek gundul ini. Kau melukai suamiku. Siang lunmogal membalik. B.H.I.C.U. tak tahu betapa dalam keadaan seperti itu tubuh kakek ini berbahaya sekali. Kata merah masih mengeram di tubuhnya dan berbisa. Seluruh kulit kakek ini berbintul-bintul mengeluarkan lendir. Sekali Angmokeng keluar maka bisa atau racun pun merembes. Itulah hebatnya kakek gundul ini. Maka ketika hantaman B.H.I.C.U. diterima punggungnya dan kakek itu membalik. Maka tahu-tahu ia balas mencengkeram dan terdengar suara berkerotok ketika lengan nenek itu patah. Kau pun menghianati aku. Jerit atau teriakan B.H.I.C.U. meremangkan bulu kuduk. Pukulannya yang menghantam punggung bertemu kulit licin kasar, lendir atau bisa Angmokeng mengenai telapaknya. Dan ketika nenek itu merasa pedas dan gatal-gatal, juga perih maka saat itulah lawan. Menangkap dan mencengkeram lengannya untuk kemudian diangkat dan dilempar tinggi-tinggi. Beres. B.H.I.C.U. terbanting dan menggeliat. Nenek itu berusaha bangun akan tetapi roboh lagi, yang mengerikan adalah lengan yang dicengkeram kakek itu, merah membengkak dan lumat, leleh kemudian terkupas dan tampak urat dagingnya. Lalu ketika nenek itu menggeliat dan merintih pendek tiba-tiba telapaknya pecah dan wancur. Keji Mei Mei dan lain-lain ngeri. Mereka hendak menerjang dan menghantam kakek ini namun mundur kembali. Apa yang dialami B.H.I.C.U. sungguh mengerikan, lendir Angmokeng mengalir dan mengelupas bagian tubuh yang lain, persis disiram air keras. Lalu ketika nenek itu menjerit dan kejang-kejang maka terkekehlah kakek iblis itu berguncang-guncang. Hehehe, siapa berani menyerang aku lagi? Ayo, sambut dan terima ini siang lunmoga berkelebat dan menerjang meme. Yang bersangkutan berteriak ngeri dan melempar tubuh bergulingan. Lalu ketika kakek itu menyerang yang lain dan porak-poranda maka buyarlah sebelas nenek-nenek ini tak berani kecipratan lendir beracun. Tanhang terbelalak. Ayahnya sudah duduk bersilat tak memperdulikan ini itu. Dewa Matukeranjang terluka berat. Tapi ketika ia hendak bergerak tiba-tiba suhengnya mendahului. Siang lunmogal, ilmumu keji sekali. Tapi cobalah kau cipratkan kepadaku. Kakek ini terbelalak. Ia sudah mengejar nenek meme dan lain-lain tapi mereka itu melarikan diri. Perutnya berkokok dan semakin hebat saja. Wittok belum mencapai tingkat seperti gurunya ini, mampu merembeskan racun di kulit tubuh. Maka ketika bayangan putih berkelebat di depan dan itulah Fang Fang yang mengebutkan lengan bajunya. Kaya lagi kakek ini menghantam dan seluruh lendir di tubuh memunkrat deras. Prat. Sebuah tenaga menahan. Aneh dan luar biasa butir-butir keringat terhenti di udara, tertekan atau didesak kebutan lengan baju itu. Tapi ketika si kakek mementak dan menambah tenaganya mendadak butiran keringat itu hancur dan lendir memunkrat kesana sini. Kalian mundur Fang Fang berseru berkelebat lenyap. Pria kalem yang tampak tenang ini tiba-tiba bergerak cepat menghalau yang lain. Beng Li dan Franki terpelanting ke belakang. Lalu ketika ia melayani kakek itu yang terkekeh-kekeh, lendir Ang Mo Kang mengelupas kulit pohon. Maka penonton pun menjadi ngeri dan mundur menjauh, terbelalak dan bucat sementara si kakek gundul mengejar dan menghujani lawan. Bertubi-tubi Ang Mo Kang menyambar namun terpental, lendir atau keringatnya memunkrat kemana-mana. Dan ketika si kakek dapat dihadapi dan Siang Lun Mogal terkejut oleh Sinkang lawannya maka kakek ini terbelalak dan penasaran bukan main. Fang Fang hanya mengebutkan ujung lengan bajunya dan pukulannya yang dahsyat terpental. Keparat kakek itu meraung. Kau lebih hebat dari gurumu, Fang Fang, akan tetapi bukan berarti tak dapat kurobohkan. Balaslah, mana pukulanmu? Namun pria ini tak menjawab. Fang Fang mempergunakan ilmunya Sin Dian Gin Kang dan berkelebatan begitu cepatnya mengelilingi kakek itu. Ia tak menyerang kecuali mengebut lendirang Mo Kang, terpental dan kian lama kian cepat hingga kakek itu pening. Dan ketika tak lama kemudian baju pendekar ini menutup tubuh lawannya maka Siang Lun Mogal tak tampak lagi kecuali maki-makian dan bentakannya. Penasaran? Apa yang dilakukan Fang Fang adalah menjajagi kepandaian lawan. Ia sedang menguji sampai di mana kehebatan Ang Mo Kang dan tenaga sakti lawan. Dan ketika ia mendapat kenyataan bahwa Sin Kang kakek itu masih di bawah Sin Kangnya, terbukti dari terpentalnya Ang Mo Kang berulang-ulang maka pendekar ini menarik napas dalam-dalam merasa sayang. Sayang kenapa kakek seliai ini melenceng dari kebenaran. Hektometer, ilmumu hebat, tapi sesat. Kalau kau merubah sepak terjangmu berbuat kebaikan tentu banyak yang kau hasilkan, Siang Lun Mogal. Sayang bahwakah semena mened dan kejam. Hatimu terlampau keras, tak dapat dilunakan. Keparat, jangan banyak omong. Balas dan pukul aku, bocah. Aku juga mampu menahan pukulanmu. Baiklah, sudah saatnya. Terima pukulanku, kakek sesat, tapi awas kalau mencelaka dirimu. Bayangan putih berhenti tiba-tiba dan Fang Fang tahu-tahu mendorongkan lengannya ke dada kakek ini. Gerakan itu perlahan dan dapat dibaca. Tapi Siang Lun Mogal mengeluarkan seruan kaget, bukan apa-apa melainkan karena dadanya tiba-tiba sesak di sambar hawap pukulan yang amat kuat, begitu kuatnya hingga ia megap-megap. Tapi ketika kekek ini mengempos semangat dan menghantam pula, menyambut dorongan tangan itu. Maka pecahlah ledakan menggetarkan di mana kakek gundul berteriak dan terbanting. Beres. Siang Lun Mogal hampir tak percaya. Ia kalah kuat dan pukulannya membalik, melempar tubuh dan bergulingan lalu melotot memandang lawannya itu. Dan ketika ia terkejut namun marah sekali, masih ingin mencoba maka ia menerjang dan tangan kiri serta tangan kanannya mengeluarkan sinar berbeda, biru dan merah. Ha ha it does. Fang Fang menyambut dan menggerakkan sepasang lengannya ke depan. Dari siku ke bawah meluncur sinar berkeredap, putih keperakan seperti butir-butir es. Dan ketika sinar ini bertemu cahaya merah dan biru dari pukulan kakek itu, berkerces maka lendir atau keringat siang Lun Mogal Beku tak dapat menciprat, kaget dan berseru keras. Namun cahaya putih dari lengan lawannya itu menyambar terus, mendorong dan mendesaknya dan akhirnya kakek ini berteriak ngeri. Ia tak dapat mengerahkan sinkangnya yang macet di sambar hawa dingin, sinar atau cahaya putih itu adalah imkeng yang amat kuat sekali, begitu kuatnya hingga ia menggigil dan beku. Tapi ketika ia melempar tubuh dan membanting diri bergulingan, pucat maka kakek ini mengeluh dengan muka gentar, meloncat bangun dan terhoyung di sana, melotot. Kau-kau hebat sekali, namun aku belum kalah. Hektometer, keluarkan ilmumu yang lain. Kalau kau belum bertobat silakan maju, kakek sesat, aku siap melayanimu. Siang Lun Mogal menggosok-gosok tangannya. Dari adu, pukulan tadi jelas ia kalah kuat, sinkangnya di bawah sinkang lawan. Namun karena ia masih memiliki sihir dan dengan tenaga batin ini ia akan mengerahkan hoatlek Kim Jongkonya, bukan keras lawan keras. Maka kakek itu membentak dan tiba-tiba kedua tangannya dilempar ke atas. Aku mengirimkan harimauku ini, terimalah. Orang-orang menjerit. Dari telapak kakek itu keluarlah seekor harimau tinggi besar bertaring empat, mengaum dan meloncat menubruk Fang Fang. Dan ketika semua berteriak dan menutup mata, begitu cepat lompatan harimau itu maka Fang Fang sebaliknya tenang-tenang saja, bertepuk tangan dan berseru. Tali kolor kembali kolor, enyahlah. Terdengar ledakan. Orang membuka matu dan melihat harimau itu hancur, sebagai gantinya melayanglah tali kolor jatuh ke tanah. Dan ketika mereka terbelalak dan heran serta kagum, sihir ditolak kekuatan batin maka kakek gundul terbelalak merah dengan matu semakin melotot. Jangan sombong, aku masih mempunyai ini. Siang Lun Mogal meledakan kedua tangannya lagi dan meluncurlah dua makhluk menyerang Fang Fang. Mereka itu adalah seekor biruang hitam ditunggangi seorang kakek berjenggot panjang. Fang Fang terkejut karena kakek itu adalah Sin Kun Butek. Tapi ketika mereka itu sudah berada di depannya dan biruang membuka mulut dengan cakar menegang maka pendekar ini cepat mengepalkan tangan kirinya dan membentak berpengaruh. Jangan memergunakan orang suci untuk bermain ilmu. Hitam. Baju dan kancing bajumu tak dapat menipu aku, blaar biruang lenyap dan sebagai gantinya mencelatlah sebuah kancing baju menghantam kakek itu. Sin Kun Butek juga lenyap menjadi baju kemal, baju si kakek gundul. Dan karena baju ini juga terlempar oleh dorongan Fang Fang, menyambar dan menghalangi pandangan kakek itu maka kancing baju menghantam tepat mengenai dei tak. Siang Lun Mogal terbanting dan menjerit. Untuk terakhir kalinya ia benar-benar ketemu batunya. Dalam hoatlek Kim Jong Ko tadi memang ia mencipta wajah Sin Kun Butek, dengan begini ia berharap lawannya terkecoh dan saat itulah ia akan menghantam dari belakang. Tapi ketika semuanya hancur dan sihirnya tak mempan menghadapi pria gagah ini, ia benar-benar pucat. Maka sadarlah kakek itu bahwa lawan masih memiliki kesaktian jauh di atas dirinya, baik tenaga singkang maupun tenaga batin. Tak ayal kakek ini memutar tubuh. Ia meloncat dan mengibas orang-orang lain, menyambar muridnya. Tapi ketika Witok berseru bahwa mereka ke dalam gedung saja, di situ masih ada tawanan penting maka kakek ini mengangkuk dan menghilang ke dalam. Tawa atau tangisnya keluar dari tenggorokan. Ributlah orang-orang di situ. Berakhirnya pertandingan ini membuat orang-orang macam Waiho Semeng dan lain-lain gentar. Di halaman gedung Semtaijian ini masih banyak terdapat pembantu Witok. Dan karena jagoan mereka melarikan diri tak pelak lagi Waiho Semeng dan kawan-kawannya kabur, masuk ke dalam. Kejar Kyokeng mementak dan berseru marah. Setelah ia tadi menyerang si botak sampai terjengkang maka pertandingan ayahnya ini dengan Siang Lun Mogel menarik perhatian. Pertandingan yang lain berhenti dan masing-masing menonton tegang. Kyokeng kagum bukan main kepada ayahnya itu, ada rasa bangga dan haru. Ayahnya benar-benar orang sakti. Dan ketika akhirnya kakek itu dikalahkan dan lari ke dalam, Waiho Semeng dan lain-lain ikut masuk. Maka kata ayah gadis ini berkelebat dan mengejar lawannya, disusul oleh suami istri gagah itu dan Bu Goan Suwe. Dan ketika Tan Hang hendak ikut mengejar namun ragu memandang ayahnya, lalu juga Suhengnya maka Fang Fang bergerak dan memeriksa suhunya itu. Dewa Matu Keranjang telah membuka mata. Haha, kau semakin luar biasa saja. Ah, kau tak memalukan gurumu, Fang Fang. Kejar dan tangkap si gundul itu atau ia mencelakakan teman-teman kita. Aku ingin melihat lukamu. Tanda petik. Tidak, tidak apa-apa. Haha, lihat aku dapat berdiri dan bergerak dengan kaki gemetaran kakek ini berdiri dan menelan tiga butir obat, tampak cerah dan Tan Hong pun diam-diam girang. Fang Fang melihat itu namun mengerutkan kening, betapapun matanya yang tajam melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Namun ketika kakek itu menepuk pundaknya dan mendorong agar pergi. Mei Mei dan lain-lain terisak memeluk kakek ini maka Dewa Matu Keranjang berseru. Aku tak apa-apa di sini, lihat istri-istriku membantu. Pergilah, tangkap dan robohkan kakek itu dan selamatkan putra mahkota. Suhu tinggal di sini saja? Ya, aku di sini saja, Fang Fang, ditemani istriku yang cantik-cantik ini. Ah, mana Mian Nyo lalu ketika wanita itu muncul dan terisak di tengah-tengah kerumunan maka Dewa Matu Keranjang terkekeh lagi. Lihat, aku di sorga. Bidadari-bidadariku ini mengelilingiku. Hayo pergi dan selamatkan putra mahkota, Fang Fang, tua bangka ini masih sehat. Atau ku kemplang kepalamu dan baru kau pergi. Fang Fang menarik napas dalam. Ia melihat gurunya menggerak-gerakan tongkat itu seperti waktu dulu ia masih kecil. Biasanya tongkat itu lalu mendarat di kepalanya dan mengemplang. Dan karena ia tak mau gurunya marah dan maklum bahwa gurunya ini orang aneh, semakin dibantah semakin marah akhirnya ia berkelebat berseru pada sutenya. Tan Hong, kau jaga ayahmu jangan ada apa-apa. Biarlah ku kejar kakek itu dan ku cari putra mahkota. Tan Hong mengangguk. Ia setuju tapi seng ayah tertawa. Tongkat di tangan mengetuk kepalanya. Lalu ketika kakek itu berkata agar ia mengejar pula, disitu ada banyak nenek-nenek lihai maka dewa matuk keranjang tak mau diperlakukan seperti anak kecil. Ibumu dan meme ada disini. Kau datang bukan untuk menjaga ayahmu seperti anak kecil. Heh, pergi dan bantu suhengmu pula, Tan Hong, atau aku akan marah kalau kau membantah. Terpaksa pemuda ini pergi pula. Ibunya dan lain-lain ada disitu dan ia sedikit lega. Maka ketika ia berkelebat dan ibunya mengangguk, seng ayah tampak sehat dan berseri-seri maka masuklah anak-anak muda itu mencari dan mengejar siang lunmogal dan kelompok pemerontak. Ternyata di dalam gedung tak semudah mencari di luar. Witok dan gurunya menghilang entah kemana dan Weihosemeng serta kawan-kawan menjadi gelisah. Di antara mereka maka tiga kakek ini adalah yang paling lihai. Di belakang menyusul siang Ang Beboh Tan dan Hong Wang Wei. Hartawan ini akhirnya mundur ke gedung itu pula terdesak musuh, maksudnya ingin mencari perlindungan tapi celakanya si kakek gundul gentar menghadapi Fang Fang, paniklah hartawan ini dan rombongannya. Dan karena di belakang hartawan itu berkelebat para pembantunya yang juga panik, si pedang kilat Wong Sin Kiem tampak di sini maka gedung Semt Nijin itu penuh orang-orang ini yang tadinya mendukung Liong Ong Jaya. Hang Wang Wei mulai berpikir untuk menyerah dan gemetar memegang pipa tembakau. Hun Cue atau senjatanya itu tak tetap di tangan, gemetaran dan lari memasuki kamar-kamar mencari guru dan murid itu. Tapi ketika siang Loon Mogal dan Wittok tak ditemukannya maka Kyok Eng dan kawan-kawan membentak di belakang. Berhenti, atau kalian mampus. Hartawan ini membalik. Ia pucat melihat gadis itu dan akan menyerah, keadaan benar-benar tidak menguntungkan. Namun ketika si pedang kilat membentak dan menyambut gadis itu maka laki-laki ini berseru agar yang lain menggerakkan senjata, yang muncul adalah Kyok Eng dan Beng Li, juga Franky si pemuda kulit putih. Tangkap dan keroyok mereka, jadikan sandera. Tangan guntur dan terisula sakti mengangguk. Mereka paling benci kepada Kyok Eng yang mempermainkan. Mereka. Berapa kali mereka ingin menangkap gadis ini namun gagal. Maka ketika gadis itu masuk dan lawan hanya tiga orang saja, Wong Sin Kiam sudah menyambut dan membacok gadis itu. Maka dua orang ini meloncat dan mengeroyok Kyok Eng pula, membangkitkan keberanian yang lain dan Hang Wang We pun merubah jalan pikirannya lagi. Baiklah, kita tangkap dan robohkan gadis ini. Jadikan sandera. Namun Kyok Eng bukanlah gadis biasa. Dulu di tempat Hang Wang We itu ia menghadapi hartawan ini dan para pembantunya, membuat mereka cerai berai dan huncui maut bukanlah apa-apa. Maka ketika ia mengelak dan menangkis pedang kilat, mengerahkan Kyam Chiang dan memukul pedang itu dari samping makawarang Si Wong itu terpekik dihantam jari-jari lentik mungil yang tiada ubahnya jari-jari baja. Teranggak pedang ini terpental menghantam Trisula. Kek Chong Si Trisula sakti terkejut, terhuyung namun tangan guntur menyusul di belakangnya, menyerang Kyok Eng. Namun ketika gadis itu miringkan tubuh dan menggerakkan kaki dari samping maka laki-laki itu mencelak dan terlempar berdebuk. Aduh! Kyok Eng berkelebatan cepat. Lawan sudah mengeroyoknya dan tak ada yang tinggal diam. Dari sekian orang maka pengeroyoknya adalah yang paling banyak, tak kurang dari lima belas, yang lain menyerang dan mengeroyok Beng Lee serta Franky. Namun ketika ia berterbangan dengan ilmunya Sin Dian Gin Kang, ilmu kapah sakti, maka lawan tak mampu mengikuti gerakannya dan tendangan serta tamparannya mendarat. Di tubuh orang-orang itu, Hang Wang Wei sendiri terhuyung dan bengkok hunjuenya. Celaka, gadis ini terlalu kuat. Lari saja, cari perlindungan pada witok dan gurunya. Namun Kyok Eng mendengus. Di ruangan dalam itu ia tak membiarkan lawan-lawannya pergi. Mereka yang hendak lari di sambar jarum lihainya, menjerit dan terpelanting roboh. Dan ketika hal ini membuat pengeroyoknya gentar, Kyok Eng meledakan rambutnya menyambar-nyambar maka pedang Wang Sin Kiam akhirnya mencelat, disusul Trisula di tangan Trisula Sakti dan senjata-senjata lain yang tak tahan bertemu rambutnya. Rambut gadis itu bagai kawat-kawat baja yang ampuhnya mengila, kulit yang tersabet bisa pecah dan menyobek tulang. Dan ketika sebentar kemudian 15 orang itu jatuh bangun menghadapi serangannya maka Kyok Eng tiba-tiba terkejut ketika di pihak lain terdengar jeritan Beng Li. Gadis ini menoleh dan kaget. Ternyata Beng Li roboh di tangan Cengkok Hwasyu. Entah dari mana tahu-tahu muncullah Hwasyu Syao Bin Byo itu dari ruang lain, toyanya menyambar dan tepat menghantam kaki adiknya. Dan karena Beng Li tak menduga sementara serangan itu juga cepat menyambar dari bawah maka ia terbanting dan Hwasyu ini sudah menotok dan menangkapnya. Franky terbelalak dan mundur. Haha, satu jiwa tukar satu jiwa. Ayo, bebaskan Pin Ceng dan antarkan keluar. Kami ikut Hang Wang Wei tiba-tiba berseru dan meloncat girang. Kau dan kami sama-sama pembantu pemberontak, Cengkok Losuhu. Bagus kau menangkapnya dan biarlah kami bersamamu. Benar, yang lain melompat dan berseru. Kau dan kami satu rombongan, Losuhu. Kami ikut dan kita keluar bersama-sama. Haha, mana gadis itu mau? Pin Ceng paling berkepentingan. Kalau ia tidak mengabulkan maaf saja tak dapat ikut. Ributlah orang-orang itu. Mereka marah dan hendak merebut Beng Li namun Toya si Hwasyu bergerak. Siapa mendekat dihajarnya. Dan ketika Hang Wang Wei mundur dan terbelalak marah mendadak terdengar letusan dan Hwasyu itu menjerit. Dor. Berkelebatlah bayangan gadis asing. Yuliah, atau yang dulu menyebut Ilisa muncul di ruangan itu dari pintu belakang. Bersama gadis ini muncul pula pemuda baju hijau gagah perkasa, Kong Li. Dan ketika Hwasyu itu terhuyung dan melepaskan tawanannya maka bayangan lain menyambar dan langsung merampas Beng Li di bawah keluar kepungan, berjungkir balik. Ibu. Kiranya engeng. Wanita ini, basah penuh keringat berhasil menyelamatkan Beng Li dari bahaya. Ia membebaskan totokan gadis itu pula. Lalu ketika ia melayang turun dan Beng Li selamat di lantai maka Yuliah melepaskan tembakan lagi ke atas. Tadi ia melukai pergelangan Hwasyu itu dengan amat tiris sekali. Siapa yang ingin menyerah harap lemparkan senjata masing-masing. Bugoan suai akan mengampuni kalian bila bersikap baik-baik. Pucatlah orang-orang itu. Mereka yang tadinya menaruh. Harapan mendadak buyar lagi. Cengkok Hwasyu melotot di sana. Dan ketika ia tak menghiraukan tembakan dan melompat maju tiba-tiba Hwasyu itu menyerang Yuliah. Kaulah yang mampus dan roboh. Kong Li bergerak. Pemuda ini menyambut dan membentak marah. Tapi ketika ia terpental sementara Toya terus menyambar Yuliah maka gadis itu mengangkat tangannya dan pistol meletus ke perut Hwasyu itu. Dor.